Kitab Masmur, Pasal 32 Nyanyian Daud Betapa bahagianya orang bila diampuni dari kesalahan yang dilakukannya, bila dosanya dihapuskan. Betapa bahagianya orang bila Tuhan mengatakan mereka tidak bersalah, bila mereka tidak menyembunyikan dosanya. Ya Allah, aku berdoa kepadamu berulang-ulang, tetapi aku tidak mengatakan dosaku yang tersembunyi. Jadi, aku hanya semakin lemah dan semakin melarat. Setiap hari, engkau membuat hidupku semakin berat. Aku menjadi seperti tanah kering di musim panas. Selah Kemudian aku memutuskan untuk mengakui semua dosaku kepada Tuhan. Aku tidak menyembunyikan pelanggaranku dan tidak mengatakan kepadamu tentang dosaku. Dan engkau telah mengampuni semuanya. Selah Oleh sebab itulah, semua pengikutmu yang setia harus berdoa kepadamu. Bila kesusahan datang seperti air bah, mereka tidak kena. Ya Allah, engkau tempat persembunyianku. Engkau melindungi aku dari kesusahanku. Engkau menjaga di sekelilingku dan melindungiku. Jadi, aku menyanyikan tentang caramu menyelamatkan aku. Selah Tuhan berkata, Aku akan mengajar engkau dan menunjukkan jalan yang harus kau jalani. Aku akan menjagamu dan menjadi penuntunmu. Janganlah seperti kuda atau keledai yang bodoh yang tidak mau datang kepadamu kecuali engkau memasang kekang pada mulutnya dan mengekangnya. Banyak penderitaan akan datang kepada orang jahat. Tetapi, kasih setia Tuhan akan mengelilingi orang yang percaya kepadanya. Hai orang baik, bersuka citalah dan berbahagialah dalam Tuhan. Semua orang yang mau melakukan yang benar, bersuka citalah. Terima kasih.